Hai guys, selamat datang di channel aku. Perkenalkan nama aku Eka dan terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang masih menjadi misteri bahkan sampai tahun 2020 ini. Yaitu ketika seorang anak berusia 6 tahun yang pada waktu itu akan berangkat ke sekolahnya, dia menghilang dan bahkan sampai sekarang dia tidak pernah ditemukan. Gimana kisahnya? Langsung aja kita ke ceritanya. Ethan Page lahir pada tanggal 9 Oktober 1978 di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Dia merupakan anak laki-laki pasangan dari Stanley Page dan juga Julie Page. Dia menghilang pada usia 6 tahun pada tanggal 25 Mei 1979 ketika pada waktu itu dia ini tuh untuk pertama kalinya berangkat ke sekolah sendiri. Dan dia pada waktu itu menghilang ketika dia dalam perjalanan menuju ke halte bus sekolahnya. Dan hilangnya Ethan ini membantu meluncurkan gerakan anak hilang yang mencakup undang-undang baru dan juga metode baru untuk melacak anak hilang. Ethan ini merupakan salah satu anak pertama yang ditampilkan dalam kampanye foto di atas karton susu pada tahun 1980-an. Dan iklan di atas karton susu di Amerika Serikat ini digunakan untuk mempublikasikan kasus anak hilang. Jadi gimana Ethan Page ini bisa hilang? Langsung aja kita ke kronologinya. Tanggal 25 Mei 1979, Ethan berangkat ke sekolah meninggalkan apartemennya secara sendirian untuk pertama kalinya. Jadi pada tanggal 25 Mei itu Ethan itu untuk pertama kalinya dia berangkat ke sekolah sendirian. Yang biasanya itu dia tuh selalu diantar oleh ibunya Julie. Dan harusnya itu dia itu berjalan dua blog itu dari rumahnya untuk mencapai halte bus sekolahnya. Pada waktu menghilang, Ethan ini menggunakan topi pilot berwarna hitam, jaket biru, celana jeans biru, dan juga sepatu kes berwarna biru yang bergaris-garis gitu. Jadi kayak seragam sekolahnya dia gitu ya. Dan waktu di sekolah, guru wali kelasnya ini tuh sadar kalau Ethan tuh nggak masuk. Tapi dia itu nggak melaporkan ini kepada kepala sekolah. Dan sampai sore pun ibunya Julie ini tuh kayak nungguin Ethan, kok Ethan nggak pulang-pulang, kok anakku nggak pulang-pulang sampai sore kayak gini. Terus pikirannya ibunya itu ya mungkin dia lagi di rumahnya temennya gitu ya kan. Dan ibunya itu langsung menghubungi salah satu temen deket Ethan di sekolah, yaitu Chelsea Christina. Yang rumahnya itu cuma di seberang jalan dari rumahnya Ethan ini. Namun gadis kecil itu bilang kalau Ethan itu nggak pernah menaiki bis, padahal dia itu udah menyiapin tempat duduk gitu ya di sampingnya dia buat si Ethan ini. Dan karena sebagai seorang ibu ya pasti udah khawatir banget, akhirnya Julie dan juga suaminya Stanley melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pencarian pun dimulai secara menyeluruh. Bahkan pada minggu kedua setelah Ethan menghilang ini, polisi menghabiskan sekitar 4.000 jam untuk mencari Ethan dan juga mewawancarai 500 orang. Bahkan tetangga juga ikut mencari keberadaan anak ini, tapi tidak pernah ditemukan. Karena usaha dari orang tua Ethan ini yang nggak kenal lelah, akhirnya kasus ini tuh mencuri perhatian publik di Amerika Serikat. Sang ayah Stanley yang berprofesi sebagai fotografer memaksimalkan foto-foto anaknya untuk mencari Ethan. Ribuan poster disebar di seluruh negara, bahkan foto Ethan ini diprint di kotak susu yang dijual di Amerika Serikat. Namun bertahun-tahun lamanya belum ada titik terang dari kasus ini. Beberapa dekade kemudian, akhirnya Ethan Page ini diputuskan bahwa dia diculik dan dibunuh di hari yang sama ketika dia menghilang. Ethan dinyatakan hilang secara hukum pada tahun 2001. Namun pada tanggal 30 Januari 2010, tepat setelah 31 tahun Ethan menghilang, akhirnya pada tanggal 25 Mei 2010, kasus ini dibuka kembali. Dua tahun setelah kasus itu dibuka kembali, tanggal 24 Mei 2012, komisaris polisi New York mengumumkan bahwa seorang pria ditahan atas kasus hilangnya Ethan Page. Dan pria itu adalah Pedro Hernandez. Dia diduga menjadi dalang hilangnya Ethan Page pada waktu itu. Pedro yang pada waktu itu berusia 51 tahun mengatakan bahwa dia membunuh Ethan dengan cara mencekiknya dan jasadnya dibuang di tempat sampah. Dan pada saat kejadian, Pedro mengaku bahwa dia sedang dalam pengaruh minuman alkohol. Kemudian tanggal 14 November 2012, pengadilan mendakwa Pedro atas pembunuhan tingkat 2 dan juga penculikan tingkat pertama. Namun pernyataan Pedro ini tuh gak bisa dipercaya begitu aja sebenarnya karena dia ini ternyata mengidap penyakit skizofrenia yang membuat dia sering berhalusinasi. Dan katanya juga Pedro ini tuh pada waktu itu sedang bekerja di salah satu toko yang berada di dekat rumah si Ethan ini. Dan karena si Pedro ini pada waktu itu dalam pengaruh alkohol, terus dia tuh melihat Ethan gitu lagi jalan mungkin ya. Terus dia mengajak Ethan ke ruang bawah tanah di rumahnya dan ketika disitu dia langsung menyerangnya. Sebenarnya ini agak random juga ya, kenapa tiba-tiba dia mengajak Ethan ke rumah bawah tanah apa sebelumnya mereka tuh udah saling mengenal gitu ya. Secara kan ini si Pedro bekerja di salah satu toko yang dekat rumah Ethan. Atau karena minuman alkohol itu membuat Pedro itu jadi kayak linglung gitu ya, jadi dia tiba-tiba aja gitu menyerang si Ethan ini. Namun satu bulan setelah dakwaan itu, tanggal 12 Desember 2012, Pedro Hernandez ini mengaku tidak bersalah. Lalu pada bulan April 2013, pengacara Pedro ini mengajukan mosi untuk menolak kasus ini. Dengan alasan bahwa pengakuan Pedro dalam salah satu penghilangan anak paling terkenal di negara itu adalah palsu. Ditambah lagi pada waktu itu Pedro ini diperiksa oleh kepolisian selama 7 jam. Dan itu membuat Pedro menjadi frustasi. Dan ini membuat kayak mungkin Pedro ini udah gak tahan gitu ya, jadi akhirnya dia memberikan pernyataan palsu. Namun pengajuan mosi oleh pengacaranya Pedro ini ditolak oleh pengadilan dan kasusnya tetap dilanjutkan. Namun setelah beberapa kali melewati persidangan, akhirnya pada tanggal 14 Februari 2017, dengan pertimbangan juri pada waktu persidangan, Pedro Hernandez dinyatakan bersalah atas penculikan dan juga pembunuhan. Kemudian pada tanggal 18 April 2017, Pedro akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani setidaknya 25 tahun penjara. Jadi dia harus menjalani 25 tahun penjara dulu baru mungkin dia bisa bebas secara bersyarat. Dan akhirnya pada tahun 1983, beberapa tahun setelah Aetan ini menghilang, Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada saat itu menetapkan tanggal 25 Mei sebagai hari anak hilang nasional di Amerika Serikat. Dan bahkan sampai sekarang pun jasad Aetan udah bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun lamanya, tidak pernah ditemukan. Dan kasus Aetan ini menyadarkan orang tua untuk selalu memperhatikan anak-anaknya dimanapun mereka berada. Bahkan ibunya Aetan Juli ini juga menggagaskan kalau di sekolah itu lebih baik pakai sistem sidik jari gitu. Jadi bisa tahu gitu anaknya udah sampai sekolah apa belum. Ini sebenarnya adalah gagasan yang bagus ya. Karena ini kan untuk memantau keberadaan anak mereka di sekolah. Dan ini merupakan salah satu misteri kasus anak hilang yang sampai saat ini tuh nggak bisa dipecahkan. Aku pribadi kalau menyangkut anak-anak gitu tuh kayak nggak tega gitu ya. Kayak aduh ya Allah masih kecil gitu tapi udah hilang gitu. Terus gimana perasaan orang tuanya? Semoga kasusnya Aetan ini bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang di luar sana, untuk para orang tua agar selalu memperhatikan anaknya. Dan sekian kisah kita hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya biar banyak orang tahu tentang kasus ini. Kalau kalian punya kasus-kasus yang pengen dibahas di sini, kalian bisa DM aku di Instagram at ekayuli77. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. Dan nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye!